Optik melawai Apa yang disambutkan petanggung dalam rangka rapat lima itu ya minimal sudah merupakan keputusan tingkat tinggi Partai Pulau. Apa yang disambutkan petanggung dalam rangka rapat lima itu ya minimal sudah merupakan keputusan tingkat tinggi Partai Pulau. Dan bentuk saya kan Golkar sadar bahwa Golkar hanya 17, Golkar tidak bisa mengusung sendiri. Oleh karena itu keyakinan saya bahwa ketanggung melantarkan itu sudah berdiskusi dengan para pemimpin-pemimpin jantara, pemimpin Partai Pulau. Sehingga menurunkan suatu keputusan bersama nantinya bahwa salah satunya Partai Kota yang mencalonkan Pak Jenderal Ujir sebagai calon. Dan kota? Kota, Mas Diko. Ini sudah disosiasikan ke depit di tiga kemarin-kemarin? Kemarin sore saya sudah mendamungi Mas Diko bersilatulami dan berkumpulasi dengan Golkar Kota Semarang. Dia diri oleh stakeholder dan juga pembimbingan kecamatan dan penelusahian plus ya di Kota Semarang kemarin jam 5 sampai jam 6 kalau masalah ya. Karena mahrif sehingga kita selesaikan soal mahrif dan mereka sudah tahu tentang Pak Diko, maksud dan tujuan kemarin-kemarin dan penugasan Pak Diko sebagai calon wali kota adalah sudah final. Tolongkan setiap mencalonkan harus seoptimisnya dan kita target di Kota Semarang harus menang. Jadi itu perintah Kota Umum dan keputusan Diko maju disambilkan oleh Kota Umum dalam Pak Plenum sehingga itu adalah merupakan perintah Kota Umum kepada seluruh kader Kota Semarang harus bisa mensukseskan dan bisa memaksimalkan. Karena kita tahu kursi sebuah Kota Semarang yang 4 kursi untuk maju menjadi wali kota harus sehingga Ketua Golkar Kota Semarang sendiri mungkin harus melakukan komunikasi politik dengan Partai Langit. Bisa dengan PSI, dengan Gerindra, bisa dengan P3, bisa dengan Nasdem, bisa dengan Partai Demokrat. Terima kasih. Independen, terpercaya.